Keluhan warga Kelurahan Pasar Tengah yang menggaku sumurnya tercemar diduga akibat kebocoran SPBU Pasar Kepahyang, Satuan Reserse Kriminal Polres Kepahyang menarjunkan penyidik unit tipiter untuk melakukan penyelidikan terkait dugaan tersebut. Penyidik unit tindak pidana tertentu Polres Kepahyang juga sudah melakukan mengecek kepoluhan sumur warga dan mengambil sampel air sumur tersebut terkait penyelidikan. Kesatres Krim Polres Kepahyang, Ibtudoni Juniansah mengatakan pasca pengecekan dan pengambilan sampel di beberapa sumur warga Kelurahan Pasar Tengah, pihaknya langsung membanggil warga yang mengaku menjadi korban, serta menjadwalkan pemeriksaan kepada manajemen SPBU guna membinta klarifikasi. Punya sumur yang terdampak dari minyak tersebut. Dari hasil kita kemarin memang ada tercemaran itu? Ada terindikasi sumur tersebut masuk minyak dari kebocoran yang diduga dari tim tipiter sendiri? Sudah melakukan klarifikasi. Berarti kita panggil? Kita undang nanti baru kita tentukan statusnya. Kita koordinasi dengan pihak SPBU dan Pertamina dan ahli untuk uji laboratorium dari kandungan dalam. Mencuatnya ini setelah Komisi 3 DPR Kepahyang melakukan sidak ke Kelurahan Pasar Tengah, menidaklanjuti keluhan masyarakat yang meninggalkan sumur mereka karena takut mengkonsumsi air sumur yang sudah berubah rasa dan bau diduga bercampur BBM.